Halo nama gue Pony Doki Doki, pekerjaan gue sinias di perfilman dan hobi gue adalah bermain inlinescape. Untuk anak-anak generasi muda jangan patah semangat, tetap terus berlatih untuk mengejar prestasinya sampai keluar negeri untuk mewakili Indonesia di kancah dunia. Pertama kali gue main inlinescape itu di era tahun 90an, pada saat gue masih kecil, terus juga main sama teman-teman di area-area komplek. Untuk prestasi yang gue dapet selama ini bermain sepatu roda atau main skate ini, gue pernah terbang ke Prancis sama Barcelona untuk mengikuti kegiatan event namanya Vise di Montpellier, Prancis. Itu di tahun 2017. Sebelum-sebelumnya juga pernah mengikuti kejuaraan-kejuaraan di luar ataupun dalam negeri. Cuma untuk prestasi terbesar gue ya berangkat ke sana. Untuk kategori dalam main inlinescape ini sebenarnya ada yang gue tau ya, setau gue ada empat ya. Jadi ada agresif inlinescape yang dimainin sama teman-teman di belakang. Yang kedua itu ada urban atau bermain jalan-jalan rekreasional biasa. Yang ketiga itu quad skate. Itu quad skate jenisnya yang kayak olga sepatu roda kita jaman dulu. Terus ada, dia bentuknya rodanya roda empat. Kalau ini kan inlinescape sejajar. Yang terakhir adalah inlinescape yang jenisnya yang speed. Yang untuk main di Veldrum, muterin dome gitu ya. Untuk teman-teman dari atlet speed ya. Sejauh ini pemerintah nge-support dan ngedukung banget untuk komunitas extreme sport ya. Bukan cuma di skateboard dan di BMX. Bahkan olahraga jenis ekstrim lainnya kayak parkour, breakdance, gitu-gitu juga. Sejauh ini mereka men-support untuk komunitas inlinescape. Memfasilitasi kegiatan olahraganya. Terus juga memberangkatkan beberapa atlet-atlet muda yang berpotensi untuk mewakili kejuaraan-kejuaraan di luar ataupun dalam negeri. Halo, nama gue Thomas Nobilis. Sebenernya gue disana di Akas sebagai ketua umum disiplin agresif jabatan sampai 2026 ya, 4 tahun. Sebenernya gue main spater roda udah dari kecil. Dari SD gue udah main sempet ikutan kelamonas spater roda yang ber-empat. Gue inget saat itu kelasnya sabtu minggu, sabtu sore, ambil minggu pagi. Jadi gue kayak dari orang tua gue, kan setiap dulu tuh di moros itu latihan, terus di sekal jam terakhir itu ada kayak tanding. Jadi semua murid itu saling tanding, gitu. Estafet lah, speed. Jadi gue tuh kalau misalnya gue di hari itu menang antara jurur-jurur 1, 2, 3, itu gue boleh langsung lanjut ke Dufan. Jadi gue inget tuh, jadi gue sempet disabtu gue semangat karena gue harus menang speed, karena abis itu gue balik ke Dufan. Jadi kalau gue menang gue ke Dufan, kalau gue gak menang berarti gue gak balik ke Dufan, mesti nunggu yang ke Dufan. Gue main itu spater roda tahun 85 kayaknya. Jadi sebenarnya gue, hobi gue itu sebenarnya yang paling kental di gue itu dari gue cobain hobi itu airsoft sama spater roda. Cuman airsoft itu banyak kedalanya karena mainnya harusnya main rame. Jadi sedangkan kalau gue lagi mood main, gue kadatnya mau jadi gak usah main, gitu. Sedangkan kalau spater roda itu, lo gak nyusahin orang lah. Jadi lo main, ya lo mau mainnya lo tinggal main, gitu. Ada temen yang bagus, gak ada temen lo juga bisa main sendiri, gitu. Dan gue emang butuh warga sih, gitu. Karena gue sempet ngerasa kayak gue tuh seminggu bisa tiga kali masuk angin, terus migren, gitu. Gue ngerasa kayak ini kayak gue butuh warga nih. Dan sejak gue skating lagi sih, emang badan sakit-sakit ya karena jatuh. Cuman gue ngerasa kayak lebih fit aja. Gue jadi lebih jarang masuk angin, lebih jarang migren, gitu. Dengan adanya spater roda ini atau inline skate di generasi-generasi sekarang sangat ngebantu ya. Apalagi kemarin sempet kita menjalani masa-masa pandemi. Mungkin banyak orang yang bosan di rumah, berkegiatan selain sepeda, yang lain apa ya. Akhirnya spater roda menjadi salah satu pilihan yang pada saat pandemi kemarin dipilih sama banyak orang. Untuk generasi-generasi sekarang juga pun spater roda menjadi peralihan bermain ya. Dalam arti selain menjadi pilihan olahraga lain, dia anak-anak buddha juga mendapatkan waktu olahraga dan jauh dari hal-hal yang negatif ya. Ya lebih situ sih. Kalau gue justru olahraga ini bisa menjadi salah satu pilihan yang baik ya. Karena kan, gue perhatikan sekarang banyak gen-gen-gen Z ya, karena itu benar-benar gak bisa lepas dari gadget. Gadget, game, gadget, game, hidupnya itu gak sehat banget gitu. Kayaknya di dalam ruangan, kena AC dalam ruangan, kena AC. Memang, gamers itu bisa nyetak duit gitu kan. Cuman kayak social life lo kayak agak fake lah, gak real gitu. Dan ya butuh olahraga juga sih gitu. Dan foto roda ini bisa jadi lifestyle kok, bisa jadi bagian olahraga trend juga gitu. Kayak lo bisa kombinan sama fashion yang menarik lah, dari gaya lo main, jadi gak kaku-kaku amat. Jadi masih banyak pemikiran orang lama tuh, sepatu roda itu membuat anak kecil. Atau sepatu roda itu ya kaku banget olahraganya, padahal sebenarnya enggak. Banyak kok, justru kalau di 2 tahun terakhir itu, orang-orang lama yang dulu pernah main sepatu roda, umur 30-40-an. Kayak geng-geng gue yang di luar itu, geng 40-an semua. Itu mereka tuh dulunya pernah main waktu SMP, mereka tuh kayak pengen nostalgic lagi, mereka main lagi gitu. Jadi jelas serbuknya tuh bukan buat anak kecil doang yang main. Kalau banyak orang yang memandang sisi negatif dari sepatu roda ini, Kalau menurut gue, enggak juga ya. Karena mungkin karena yang kemarin tuh sempet ada viral berita di media sosial, ada salah satu komunitas para-para sepatu roda yang di tengah jalan gitu. Itu juga sebenarnya mereka tuh hanya melintasi area di luar dari lingkaran yang mereka biasa rute untuk olahraga, Atau misalnya-mereka latihan gitu. Pandangan-pandangan masyarakat itu mungkin melihatnya sebagai negatif karena kita mainnya di jalanan, di area-area public space gitu. Merusak fasilitas. Sebenarnya kita enggak merusak yang bagaimana ya. Karena kita materialnya juga dari bahan plastik, bukan dari bahan besi atau bahan yang lain. Jadi untuk masyarakat sih, gue sih menilai enggak yang ngejudge terlalu menyudutkan posisi negatif gitu sih. Enggak ya kalau gue. Lo tidak bisa menilai orang yang suka ekstrim itu berarti urakan. Karena kayak jelas di lingkong gue, ada yang direkter iklan, ada yang direkter, ada yang musisi, ada yang fotografer, jadi enggak rebel. Juga kayaknya yang rebel malah yang gue kenal kayaknya malah enggak main yang swim sport kayaknya gitu. Jadi mungkin dulu dicap rebel mungkin karena kesannya kayak vandalism kali ya. Kan mainnya kayak street, kurang rusak gitu kan. Karena sebenarnya itu bukan rusak sih, itu seninya main gitu. Tapi kan sejak ada banyak skateboard kan jadi mengurangi vandalism gitu. Kalau untuk teman-teman yang menggeluti olahraga ini secara serius, itu menurut gue menjanjikan ya. Karena kita juga sudah pertama disupport sama pemerintah, terus juga kedua disupport sama asosiasi dan komunitas. Dan juga yang ketiga, kita bisa hidup dari dunia ini dengan dibantu sama teman-teman yang berada di komunitas. Kalau kita sudah menjadi panutan dalam komunitas atau kita sudah menjadi atlet yang berprestasi, itu bisa juga kita menjadi coach atau pelatih di satu komunitas itu. Dan itu juga menjanjikan menurut gue karena kita bisa melatih banyak orang dan mendapatkan pendapatan dari itu tersebut ya. Selain kita prestasi dari hadiah-hadiah kompetisi. Susah sih dulu sih, selama awal gue main lagi 2011 itu kayaknya susah banget. Skate Park itu kayaknya selama hampir 10 tahun itu cuma ada satu atau dua doang yang proper. Dulu pada di GP di Taman Mini, selama dulu di Puing. Terus dibikin kali jodoh, cuman sekarang kali jodoh kayaknya udah gak kerawat. Bener kayak gue bilang, dua tahun terakhir ini lagi naik banget, ada di BSD bagus banget, di Pasar Rebo yang dari pemerintah itu proper banget. Dan sebenarnya banyak juga cuman yang bikinannya kurang proper. Jadi sebenarnya sih sarana sekarang makin udah lebih diangkat ya, udah banyak didukung, udah banyak di support sih dari pemerintah. Atlet-atlet pun juga kayaknya udah mulai ada dukungan karena sekarang jelas ada disiplin baru diperseruasi. Sekarang ada disiplinnya agresif baru mulai di tahun ini. Jangan tangan sebelumnya tuh gak ada, sedangkan kita selalu boncengan sama skateboard kan. Dulu kalo ketandingan tuh pasti kita tuh boncengan sama skateboard, sekarang udah ada di visinya sendiri, udah ada disiplinnya sendiri. Jadi jelas udah di support. Untuk bicara Spatul Oda atau Inline Skate, mahal apa enggaknya sih tergantung jenisnya ya. Pertama ya kalo kita bicara yang dimainin sekarang sama temen-temen di belakang ini, jenisnya agresif Inline Skate. Memang range harganya lebih tinggi dibanding yang main biasa atau urban atau jalan-jalan cuman biasa gitu sih. Dari yang di bawah 1 juta pun ada, sampe yang 35 juta pun ada, jadi yang dikacahin. Jadi tinggal digantung mau main range mana. Tapi memang kalo untuk spesifik disiplinnya agresif memang agak mahal. Ternyata dia paling murah itu mulai dari 4 juta sekarang. Dulu tuh 3 juta itu masih ada, sekarang karena semuanya naik kayaknya 4 juta itu juga agak jarang sih. Ternyata-ternyata 4,5 lah paling murah. Mungkin kenapa lebih mahal? Karena dia kan didesain khusus ya, karena dia emang buat ekstrim. Jadi dia support lebih bagus, materialnya lebih bagus, bahannya lebih bagus. Jadi memang pasti lebih mahal daripada yang tipe lain gitu. Meskipun ada yang lebih mahal lagi, kayak kalo main speed itu lebih mahal lagi. Speed itu bisa ada yang cuman budget-nya doang tuh bisa 12 juta. Karena dia pake karbon, harus dimon ke kaki gitu. Agresif ya dibilang mahal karena dibandingin disiplin lainnya, untuk yang freestyle, urban, atau nolskid dia memang lebih mahal gitu. Cuman ya, kalo di compare sama orang yang main sepeda sih gak ada apapanya. Tetep ini jauh lebih murah dibandingin orang yang main sepeda, main road bike gitu sih kecil. Tapi memang, memang harga itu memang menentukan kualitas sih gitu. Memang kalo yang harganya 1 jutaan itu bisa buat main. Cuman emang gak bisa maksimal. Karena biasanya dari support juga kurang, barannya kurang bagus. Lalu biasanya paling lemah dia di ankle supportnya. Orang lebih cepet-capek. Mata kakinya sakit gitu, terus di pergelangan sakit. Kalo yang udah agak mahal, udah pasti lebih enak lah gitu. Mungkin kalo orang yang belum pernah main, dia mungkin agak susah memahami itu gitu ya. Cuman kalo orang yang udah pernah main, udah cobain, dia akan bisa tau bedanya. Bedanya yang kualitas 1 juta sama yang di atas 4 juta gitu. Ya, saran gue untuk temen-temen yang baru main, ataupun yang masih pemula, dan temen-temen yang masih di bawah umur juga, anak-anak kecil, ini olahraganya yang menyenangkan, sangat fun. Untuk cederak, bisa diminimalisir, asalkan kita bisa bermain dengan orang-orang yang sudah pro, ataupun juga sekarang sudah banyak pengajar-pengajar yang profesional di bidangnya, itu banyak juga kita temuin di komunitas-komunitas yang ada di Jakarta, ataupun di seluruh Indonesia. Jadi ini adalah olahraga yang sangat fun, gak yang terlalu cedera berat. Ya, semua bisa diminimalisir dengan adanya coach gitu. Banyak juga yang masih belum paham tentang apa sih ini permainannya, namanya jenisnya, ada yang menyebutnya namanya inline skate, rollerblades, sepatu roda. Sebenarnya permainan ini namanya inline skate. Untuk rollerblades sendiri adalah itu brand atau produk dari si sepatu ini. Jadi kayak misalnya kita beli mineral water gitu, beli air di warung. Mas, gue beli mineral water dong, mereknya A gitu. Tapi dikasihnya B, dikasihnya C, dikasihnya D, merek si A ini udah terkenal di masyarakat umum pada era tahun 90-an. Jadi kayak rollerblades sendiri tuh booming-nya di era 90-an. Jadi terlalu masyarakat taunya brand ini adalah rollerblades. Sebenarnya jenis permainannya kita biasa menyebutnya adalah inline skate. Untuk inline skate sendiri di Indonesia ini sudah banyak meluas ya di kota-kota besar maupun kota-kota kecil. Selain di Jakarta, dengan saling adanya event-event, terus juga media sosial sangat ngebantu banget. Kita menjaga tali silaturahmi, terus menjadi banyak temen di media sosial. Juga ada yang sharing dan ketemu. Kayak mungkin kita bisa latihan bareng. Jadi untuk saat ini menjadi makin besar, karenanya ada fasilitas dari si media sosial dan juga toko-toko yang ada di kota-kota besar sendiri. Harapan gue, gue pengen enggak kayak dulu-dulu yang udah dibilang itu kayak mati enggak, hidup enggak. Gula tiga tantraker ini sudah bangkit banget, sudah naik banget. Di luar pun juga pabrik pun juga pada pindah bikin pabrik yang lebih besar. Mudah-mudahan di sini trendnya bisa naik terus. Enggak cuma zaman-zamanan doang gitu. Dan mudah-mudahan dengan adanya kita komunitas, dan dengan adanya beberapa skate shop, itu bisa terus men-support komunitas. Jadi orang yang pengen main itu enggak perlu bingung cari di mana. Dan mudah-mudahan juga banyak orang yang jadi coach. Jadi orang belajar itu bisa ada banyak pilihan, bisa makin menjamur. Dan pemerintah mudah-mudahan makin terbuka dan bisa supportnya makin banyak sih. Dari skate park lah, terus dari mencari atlet lah, segala macam. Jadi mudah-mudahan didukung lah. Semakin besar komunitasnya, semakin mendunia lagi. Dan juga untuk anak-anak generasi muda, jangan patah semangat. Tetap terus berlatih untuk mengejar prestasinya sampai keluar negeri untuk mewakili Indonesia di kancah dunia. Dan latih mental dan jangan takut kalah atau pesimis. Karena yakin kita bisa dan kita untuk saat ini, gue yakin di Asia Tenggara, Indonesia dengan anak-anak muda yang jaman sekarang udah kelihatan bisa mewakili di kancah internasional. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!